Pemirsa pihak Polda Metro Jaya menunda untuk mengumumkan siapakah tersangka dari pembunuh Wayan Mirna Salihin setelah dilakukannya gelar perkara di Kajati DKI Jakarta. Dan menurut rencana memang di Treskrimum Polda Metro Jaya mengumumkan tersangka dalam kasus kematian Mirna Salihin akibat meminum kopi yang mengandung cyanida. Dan kita tahu setelah gelar perkara Direktur Reserse Umum Polda Metro Jaya Kombes Polkris Namurti pun menjelaskan bahwa pihaknya masih akan terus melakukan koordinasi berdasarkan surat pemberitahuan untuk dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikirim ke Kajati. Dan selain itu pemirsa timnya juga saat ini sedang berdiskusi untuk memaparkan progres atau kemajuan yang telah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Berikut petikan wawancara yang kami lakukan kepada Kris Namurti. Tiga ahli ya, tiga orang ahli berita acaranya harus dilakukan. Nah ini hari ini dan besok kita lakukan. Yang hari ini ada dilakukan berarti yang dua lagi besok diupayakan dan kemudian nanti kami lakukan gelar perkara. Jadi intinya begitu. Jadi untuk berkas perkaraannya nanti proses pemeriksaan lanjutan masih panjang, masih ada. Tapi untuk tahap awalnya itu. Ya dua alat bukti yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian ternyata masih belum cukup untuk menentukan siapa sebenarnya pembunuh dari Wayan Mirna Salehin. Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa kalau dari awal kasus ini dimulai sudah ada beberapa nama-nama yang memang disebutkan terindikasi sebagai tersangka. Namun perkembangannya hingga saat ini kita belum sama sekali mendapatkan siapa sebenarnya tersangka sesungguhnya. Malam hari ini sudah ada tiga orang narasumber yang hadir bersama saya di lokasi Bundaran Hotel Indonesia. Saat ini sudah ada Mas Reza Indra Kiri, seorang bakal psikologi forensik. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga Ibu Nungki Kusumastuti Pakar Mikro Ekspresi. Masa tubuh, Pak. Masa tubuh. Baik, kemudian di samping saya ada Kombes Musyafak Kabit Dokes dari Polda. Selamat malam. Malam. Selamat malam, dok. Saya boleh panggil begitu ya. Iya. Saya ke Mas Reza terlebih dahulu. Polisi masih menunda nih Mas Reza untuk menentukan atau mengumumkan siapa sebenarnya tersangka. Masih butuh saksi ahli menurut Anda? Bagus. Artinya polisi kali ini betul-betul bisa melawan berbagai macam tekanan publik dan tekanan media. Karena polisi tampaknya sangat bergairah, sangat bekerja keras ingin membuktikan bahwa pengungkapan kasus ini betul-betul sesuai dengan koridor hukum dan memiliki basis ilmiah semaksimal mungkin. Kalau dikatakan empat alat bukti yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian ternyata belum cukup untuk membuktikan siapa sebenarnya tersangka. Dari perspektif psikologi forensik, keberadaan alat bukti itu dibutuhkan untuk dua hal. Bertahap. Pertama, untuk memastikan bahwa alat bukti ini bisa meyakinkan kita semua bahwa peristiwa yang kita hadapi atau kita bahas ini adalah sungguh-sungguh aksi kejahatan. Kalau sudah kemudian bisa dipastikan bahwa ini adalah aksi kejahatan, maka masuk ke tahap berikutnya bahwa alat bukti ini harus bisa mengarahkan kita kepada pelaku kejahatan. Nah, barangkali sudah sekian banyak alat bukti yang dikumpulkan oleh teman-teman di Polta Metro Jaya dan saya meneru apresiasi itu, tetapi baru sebatas pada tahap pertama yaitu memastikan bahwa ini sungguh-sungguh aksi kejahatan. Karena kalau bukan aksi kejahatan, saya pikir teman-teman juga akan berhenti. Tapi kalau sudah bisa dipastikan ini aksi kejahatan, agenda berikutnya adalah memastikan siapa pelaku kejahatan, memastikan tanda petik. Itulah kenapa akhirnya polisi juga menyatakan masih butuh saksi ahli begitu untuk menentukan siapa sebenarnya tersatanya. Nah, barangkali untuk mengetahui agenda kedua ini ya, untuk mengetahui siapa pelakunya, siapa pelaku kejahatan itu, atau mungkin adakah pelaku kejahatan itu. Nah, semua ilmu tentu bisa berkontribusi bagi teman-teman di Polta Metro Jaya, dan mereka yang pasti tahu dari disiplin ilmu forensik macam apa saja yang dibutuhkan. Apakah psikologi forensik kah itu, kedokteran forensik kah itu, atau toksikologi kah itu, kimia forensik, atau apapun. Oke, saya ke Pak Dokter terlebih dahulu. Dok, Anda juga termasuk salah satu saksi ahli lah, kalau boleh saya katakan. Anda juga yang ikut dalam proses otopsi, begitu ya. Boleh disampaikan kepada Pak Pirsa, apa sebenarnya yang memang ditemukan? Apakah memang dari awal si Anida ini memang sudah kelihatan? Karena polisi juga tidak butuh waktu lama begitu untuk mengatakan bahwa ini adalah si Anida. Ya, terima kasih Mbak Risna. Jadi, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa hari Sabtu malam jam 9.30, kami ditelepon Pak Risna untuk menyampaikan ke biar keluarga, supaya keluarga menyentuhi untuk korban atas sama Mirna ini boleh diotopsi. Alhamdulillah, jadi jam 10 dengan kita menjelaskan, gimana otopsi itu begini-begitu, sehingga untuk kepentingan hukum, sehingga belinya menyentuhi. Akhirnya jam 11 sampai jam 2 malam, kita laksanakan otopsi. Jadi, dari hasil otopsi itu, dapat kami sampaikan bahwa di dalam melambung itu ada resapan darah. Artinya di sana ada perdarahan akibat dari barangkali ya, minuman yang diminum atau makanan yang dapat menyebabkan iritasi atau lukanya dari dalam melambung itu, sehingga dapat menyebabkan perdarahan. Kemudian dari situlah diambil sampel seluruh lambung dan hati dan beberapa organ yang lain, jadi memang dibuka ya, kemudian kita serahkan ke penyidik. Artinya dari hasil yang disampaikan oleh pihak dokter ini juga termasuk sebagai salah satu bukti untuk menguatkan bahwa ini ada unsur kejahatan. Tapi kalau tadi dikatakan Mas Reza, ada sebenarnya beberapa saksi ahli yang bisa menegaskan siapa pelakunya. Saksi ahli itu bisa di siapa saja sih dok? Gimana? Saksi ahli itu sebenarnya bisa di siapa saja? Saya kurang betul mengetahui itu dari penyidik ya. Jadi, barangkali tujuan penyidik adalah untuk objektivitas, dari saksi ahli-saksi ahli yang lain, barangkali yang tidak melaksanakan otopsi waktu itu. Kemudian kita tahu semua bahwa hasil dari pemeriksaan laboratorium dikatakan positif. Seperti halnya kondisi daripada korban itu sendiri. Saat itu seperti apa sih dok kondisi korban sebenarnya? Kalau kita tahu kan informasi yang berkembang, berbusa, kemudian tubuhnya juga agak sedikit besar begitu ya. Waktu itu seperti apa sih sebenarnya kondisi korban? Kondisinya ya hasil dari pemeriksaan lambung itu sendiri yang ada resapan darah, artinya meninggal karena beli dikatakan tidak wajar ya. Wajar, kemudian hasil daripada sampel itu pun menunjukkan memang adanya positif gitu. Selain memang kopi yang diperiksa, itu pemeriksaan dari pemeriksaan laboratorium. Dari situ barangkali relevan ya, relevan antara hasil daripada otopsi secara fisik ya, kemudian dari pemeriksaan laboratorium. Mas Resa, kalau kita kembali kepada bukti-bukti yang sudah ditemukan, ada bukti CCTV, kemudian ada juga bukti-bukti lain yang terkait dengan mungkin dari pihak kesehatan, begitu dari dokes ada bukti Sianida itu sendiri. Seperti, sempat muncul nama satu orang yang diduga adalah kawan memang dari korban. Ini setidaknya agak sedikit menyudutkan nama Jessica itu sendiri, tapi kalau kita lihat belakangan polisi agak sedikit berhati-hati ini dalam menentukan atau mungkin dalam berucap kepada media. Kalau menurut Pak Seresa? Dalam proses penerapan kasus sangat wajar, sangat wajar bahwa otoritas penegakan hukum dalam ini adalah kepolisan memiliki dugaan-dugaan siapa yang menjadi tersangka, sangat wajar. Tetapi hendaknya dugaan-dugaan semacam itu, perbincangan macam itu harus betul-betul hidup di dalam ruang kerja kepolisan itu sendiri. Nah menjadi persoalan adalah ketika kemudian perbincangan tentang dugaan tersangka itu justru bocor ke publik. Karena akan memunculkan isu susulan, kontroversi tambahan yang saya khawatir akan bisa berefek kontraproduktif bagi kerja teman-teman penyidik itu sendiri. Itu sebabnya lagi-lagi kerja lintas disiplin sangat diperlukan bahwa ini bukan semata-mata hukum. Disiplin non-hukum pun miscaya akan berkontribusi bagi pengungkapan kasus ini. Dan ketika kita bicara tentang pengungkapan kasus dari sisi saintifik, dari sisi ilmiah, kehati-hatian itu menjadi kata kunci. Oke artinya benar kalau memang saat ini polisi juga cukup berhati-hati begitu dalam menyampaikan dan cenderung normatif kalau bisa saya katakan. Kalau kita bandingkan dari waktu ke waktu, dalam kasus ini saya melihat dalam tolku-ukur saya pribadi ya, tingkat kehati-hatian teman-teman di Polda Metro lebih tinggi daripada sebelumnya. Kita masih ingat ketika kasus ini melejak, tiba-tiba saja langsung diumumkan sisi saintifik, lalu dia anulir, lalu kemudian disimpulkan pasti sisi saintifik, takarannya katanya 15 gram. Kesokan harinya direvisi menjadi 36 gram, itu yang tadi saya katakan, khusus kehati-hatian, pembukian secara ilmiah ini yang harus ditingkatkan. Tapi hari ini Pak yang tidak, saya tidak lagi mendengar pernyataan-pernyataan yang masuk ke materi perkara, kalau boleh disirahkan begitu, termasuk dari Pak Krishna Mukti sendiri. Beliau berbicara menjadi lebih normatif, lebih diplomatis, lebih berubawa dan tidak masuk ke materi perkara itu sendiri. Apa karena hanya unsur kehati-hatian saja? Sehingga polisi pun juga cukup berhati-hati sebenarnya dalam berbicara? Karena kalau kepolisian tidak berhati-hati dalam mengungkap kasus, termasuk kasus ini, misalnya tadi saya katakan, tekanan publik akan semakin tinggi. Dan tekanan publik yang meninggi itu secara manusiawi sesungguhnya bukanlah sebuah situasi kerja yang menyenangkan. Karena teman-teman di kepolisian punya tugas besar mengungkap siapa pelakunya, memberikan jaminan bahwa keadilan korban terpenuhi, memberikan jaminan bahwa peristiwa semacam ini dia akan terulang, dialami oleh masyarakat. Dan itu butuh-butuh kerja tenang, kerja seksama. Jangan memunculkan perilaku-perilaku yang kontraproduktif yang mengakibatkan munculan tekanan ekstra. Oke, ada yang menarik juga kalau saya ke Mbak Nungki terlebih dahulu. Ini ada satu nama, kita sebut, publik juga sudah tahu, namanya Jessica. Yang memang cukup tersudut kalau saya boleh katakan, karena memang hanya dialah satu-satunya saksi kunci yang tahu seperti apa kejadian di sana. Kalau kita boleh bicara dari sebuah ekspresi yang ditampilkan oleh seorang Jessica. Dari awal Jessica muncul sampai dengan saat ini, Jessica muncul kembali, ada perbedaan. Di awal ada rasa ketakutan, kemudian ada juga rasa ketakutan yang muncul. Tapi saat ini terkesan Jessica lebih, mungkin bahasanya lebih legowo untuk tampil kehadapan publik. Kalau Mbak Nungki melihatnya? Kalau saya melihat Jessica, dari bahasa tubuhnya ya, Jessica merasa ia tidak menaruh cyanida. Tidak merasa menaruh, itu tidak berarti, ia tidak terlibat. Maksud saya begini, keterlibatan itu kan variatif ya. Keterlibatan bisa saja benar-benar dia tidak menaruh. Benar-benar juga dia hanya tidak menaruh, tapi mungkin juga dia tahu ada seseorang yang meletakkan di situ, dia tahu tapi memilih diam. Atau memang sama sekali tidak tahu, atau ada juga faktor lain, dia merasa yang dia taruh bukanlah cyanida, tapi bubuk yang lain. Jadi banyak sekali kemungkinan, oleh karena itu saya mengapresiasi langkah polisi yang berhati-hati. Dan seperti kata Pak Reza kan memang harus membutuhkan pendekatan bukti disiplin. Dan barang bukti tidak cukup, hanya dengan sekali ya harus ada beberapa barang bukti. Nah, kalau ditanyakan ekspresinya macam-macam, saya lihat memang ada ekspresi shock juga, ada takut, cemas juga. Terus ada yang mengatakan senyum waktu di hadapan publik setelah saya wawancara polisi ya. Sebenarnya tidak, Jessica justru sebenarnya cemas. Senyum itu sebenarnya kamuflase untuk menghilangkan kecemasannya. Oke, baik Manuki saya harus potong, nanti kita akan lanjutkan kembali. Jadi kita akan melihat ekspresi ketika lebih dalam lagi. Dan juga saya ingin tahu ekspresi dari Pak Krisnamurti juga ini sebenarnya. Ada kejujungan nggak sih sebenarnya diungkapkan oleh pihak kepolisian kepada publik. Kita nantikan informasi selengkapnya pemirsa saat lagi. Tetaplah bersama kami di Toto Hayus.